Nama gue Ito, Tito Siregar. Aku terlibat di beberapa band hardcore, ngebuat label Madafaka Records. Ngebuatnya itu dari 2009, kurang lebih udah 13 tahun lah. Oke, kalau aku jadi artis, aku sih pengennya jadi Will Ferrell aja, main di film Stepbrother lah paling ya. Pengennya sering dipanggil ke acara formal buat ngecurin acara formal itu. Kalau mulai ngebangun suatu proyekan yang relate sama scene itu udah 13 tahun lah dari Madafaka Records. Di dalamnya juga terlibat band-bandan, IO juga kan, distribusi apa namanya, rilisan-rilisan kawan. Kalau ditanya perasaannya sih apa ya, pengorbanan sih ya kan. Kayak things that you love ya, you will sacrifice lah ya kan. Jadi kayak kalau dibilang love and hate pun iya juga ya kan. Kadang bula balik juga, ah udah nggak mau lagi ya gitu. Kan kalau dipikir-pikir nggak ada hardcore gitu. Kayaknya nggak bisa sampai sehat dan sejauh ini lah kayak gitu. Martir. Karena kalau dibilang sih, itu awal mulanya semua sih. Bahkan sampai ke pleasure and pain sendiri. Bahkan dari Madafaka Records. Karena labelnya itu terbentuk karena martir itu nggak ada yang nanggepin kan. Jadi kayaknya bentuk kolektif sendiri. Gara-gara medsos jadi tahu gimana chromex, gimana medball. Jadi kayaknya chromex sih. Cuman waktu milih chromex kayak, aduh maunya jangan tahu siapanya lah. Si vokalisnya atau apanya gitu. Oke aku milih ke Bestie Boys sih. Pertama kayaknya aku ada hubungan darah sama MCA gitu. Kayak ada mirip-miripnya gitu. Mirip-mirip lagi bro. Mirip lagi bro. Kayaknya Jay-Z lah. Karena paling pindah ke Jay-Z itu ya album Dead President kan. Terus kalau nggak salah dia yang buat lagu Still Dries sih sebenarnya. Jadi Jay-Z. Kayaknya di bonceng di duduk di depan ya. Karena kayaknya kalau ada kemungkinan dipeluk dari belakang gitu. Kayaknya ngilangin stres nggak sih? Kayaknya ngilangin stres nggak sih? Luh man kayak niru sih. Kenal tadi nggak kan? Karena gua nggak kenal sama dia. Terima kasih telah menonton!